Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera, menyampaikan kondisi terkini di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Mardani menyebut, saat ini bakal calon Presidi Anis Baswedan kian menyatu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Wahaye. Pernyataan Mardani tersebut sekaligus menepis soal indikasi adanya ketegangan di dalam internal Koalisi Perubahan, hanya saja, Mardani tidak membeberkan secara detail terkait apa maksud dari pernyataan itu, dirinya hanya. Menyinggung kalau soal nama bakal cawapres untuk Anis Baswedan saat ini sudah tinggal menunggu waktu pengumuman. Namun, lagi-lagi Mardani tidak membeberkan alasan menyebutkan dua update terbaru dari Koalisi Perubahan tersebut. Mardani sebelumnya menepis adanya dugaan ancaman penjegalan terhadap pencalonan Anis Baswedan sebagai calon Presiden, capres, baik yang berasal dari internal Koalisi maupun dari luar. Pernyataan Mardani ini sekaligus menyoroti ungkapan pakar hukum Tata Negara Deni Indrayana, yang menyebut kalau Anis Baswedan bakal dijegal sebagai capres dengan upaya penetapan tersangka oleh KPK. Pernyataan Mardani Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!